Suti Karno yang dikenal sebagai atun di sinetron era 90an, sidul anak sekolahan, kini tampil dengan kondisi yang berbeda. Kondisi kesehatannya disorot pasca anggota tubuhnya sudah tak lengkap lantaran harus amputasi kaki sehingga Suti Karno bergerak memakai kursi roda. Bukan tanpa alasan, Suti mengklaim telah lama mengidap diabetes hingga 18 tahun lamanya sehingga terpaksa mengakibatkan kedua kakinya, membusuk dua bulan lalu saya diamputasi kaki saya, saya belum bisa beraktifitas normal. Itu keputusan saya, bukan keputusan dokter, karena merambat luka saya, karena pembuluh darah saya sudah rusak bagian atas, ujarnya dalam kanal Youtube Rumpi, Sabtu tanggal 24 Desember kakiku harus diamputasi sebelah kanan. Awalnya cuma luka dua jari aja, cuma karena saya terlambat berobat, karena sibuk syuting sidul seris, akhirnya kedua jari kaki tidak bisa diselamatkan dan harus diamputasi, lanjutnya. Dua jari tersebut pun diamputasi lebih dulu. Akan tetapi, kondisi kakinya kian memburuk. Sejumlah area kulit lain mulai menghitam dan selnya mati. Usai konsultasi ke dokter, Suti mendapatkan saran untuk amputasi seluruh kaki lantaran khawatir kian meluas ke bagian lain. Setelah amputasi kedua jari kaki saya, ternyata yang sebelahnya pun seminggu kemudian menghitam dan mati. Konsultasi ke dokter vaskular, takutnya lama-lama menyebar, enggak bisa diselamatkan, karena pembulu darah di bagian lain.